Beberapa ide aplikasi yang ingin saya buat juga sudah ada, bahkan beberapa sudah saya buatkan desainnya. Ingin mempukalkan pekerjaan sebenarnya dari bisnis tersebut. Dengan ide-ide yang saya rasa idealis. Berkenalkan, nama saya Fadilabian, angkatan 2, keurusan diri Dn. Boarding School, penjurusan RKSF Rakyat Tonak. BESTARI ADITAMA BESTADA BESTARI ADITAMA BESTADA Atau biasa disebut juga BESTADA Untuk posisi UI UX Desainer. Namun, kadang-kadang juga saya mengerjakan perjalanan Graphic Desainer. Kemarin saya mengerjakan admin untuk sejua perusahaan tour Untuk halaman produk, lalu kemudian ada halaman posting galeri dan artikel juga data transaksinya. Saat ini saya masih menggunakan Figma sih, untuk bekerja bersama tim. Karena untuk mengontrolnya juga mudah. Kita bisa lifetime langsung. Jadi memudahkan Figma. Dan mungkin untuk aset-asetnya bisa dicari di internet. Seperti berbagai ansplash atau yang lain sebagainya. Tapi di plugin Figma juga sudah membuni sih. Saat ini email sih. Email dan grup WhatsApp ya. Dan ada Excel juga. Jadi sistemnya kan sprint. Satu sprint itu dua wibu. Yang mana sprint itu bersihkan tas-tas yang sudah diberikan oleh yang penang jawab. Dan itu di taruh di Excel. Yang mana ketika sudah selesai melaksanakan satu task. Maka dirubah statusnya menjadi hijau. Sebelumnya saya pernah bekerja di Carin atau Jecek Jarengan Dusantara. Di sana saya sebagai mobile developer. Yang mana menggunakan basis platform platter. Untuk membangkan aplikasi berbasis IOS. Saat ini saya menyesuaikan, karena untuk yang Android sudah ada dan kurang-kurangnya terbuka Jadi saya hanya perlu mengaplikasikan apa yang sudah ada, codingan segala macem ke yang PIOX Dan perlu beberapa penyelesaian disitu Saat itu dalam kendala, itu tidak bisa mengupload gambar berformat head Dan saya berhasil menghandle itu, dan masalah seperti untuk mendaftarkan Apple Developer Perlu didaftarkan untuk mengunculkan notifikasi di rakata iOS Nah itu saya juga menghandle itu, dan beberapa masalah lainnya yang... Belum, bahkan di IDN itu kali pertama saya belajar mengenal dunia IT Kita cerita sebelum sekolah di IDN mungkin seperti kebanyakan orang pada dunia yaitu pengusaha ya Apa yang terjadi di IDN? Ya, IDN mengajar, ya yang waktu diadakan di IDN itu materi augmented reality Saat itu, keburu, IDN mengajar dan keburu sih Tapi ada beberapa orang yang bukan guru Apa yang terjadi di IDN? Matlan, Matlan Cileksi Di sana saya memang sudah dibagi tim, tapi pada akhirnya saya melaksanakan kegiatan itu bersama satu teman saya yaitu Ulung Dan hanya menjual lagu karena melihat kebutuhan saat itu diadakan pagi-pagi di hari minggu Jadi banyak orang yang lari Jadi, meskipun yang disediakan dari sekolah kan, guru pengen juga disediakan, tapi tidak tepat Saya rasa seperti itu Jadi saya beli air dan tisu, berapa tisu, tapi kebanyakan air Itu banyak sih pengalaman dari institusi Karena kan kita ditantang untuk menjual barang yang mana harganya sendiri tidak seperti pasar lainnya Bahkan di atas rata-rata harganya Yaitu aqua yang mungkin biasanya orang menjual dengan harga 3.000 sampai mungkin 5.000 Ini kita menjualnya dengan harga 10.000 Memang orang akan bertanya, oh mahal Tapi pada akhirnya ketika sudah dijelaskan bahwa ini berdasar penggiatan sekolah Dan menghormati kita bagaimana teknik marketing Itu mereka bisa memahami dan alhamdulillah saat itu laku cukup banyak Bahkan tidak dibandingkan dengan tim yang harga saya ada disitu Hasilnya lebih besar Kita lebih mengenal teman-teman angkatan saat itu ya Terutama teman-teman satu kamar Yang bakal jadi satu kamar kan saat itu dijadikan satu tim Saat pentas itu saya hanya membantu dalam desain bagaimana tata letak untuk kamar kami Jadi untuk karya sendiri saya itu juga tidak menampilkan Tutup beberapa event saya datang ini Cuman saya juga lupa persisnya nama eventnya apa Tapi beberapa event cuman sedikit lah Mungkin wali kelas ya yaitu payus segalur tadi Terus kemarin ada acara buka bersama saya ikut dalam acara itu sih Di Jakarta, Jakarta Selatan Di Jakarta Selatan itu ada beberapa teman cuman emang gak banyak juga Teman-teman RPL sih Saya berhasil menyelesaikan 3 hitus Agis 30, 29, dan 28 Saat itu jadah PKL kan 6 bulan Jadi 2 bulan pertama itu saya di Bandung yaitu di BIPO Dan bulan berikutnya, 4 bulan berikutnya itu saya di Jakarta yaitu UK Solution Ketikanya BIPO saya melamar sebagai Android Developer Cuman dikosisikan untuk hanya belajar area natif Dan karena waktu 2 bulan jadi belum sempat mengikuti proyek yang ada Yang kedua itu sebagai Sama, melamar sebagai Android Developer Dan di awal saya disuruh untuk mempelajari CRUD disana Membuat CRUD menggunakan Java Lalu kemudian mempelajari Memunculkan notifikasi menggunakan Firebase Baru kemudian setelah itu Karena ada proyek Yang harus di handle Akhirnya saya dilempar ke UNT Jadi saat itu disana saya sebagai UNT Men-testing aplikasi-aplikasi yang Sebenernya satu proyek Dari Aetra Saya membuatkan UNTnya Hasil testingnya Lalu didokumentasikan Untuk nantinya di presentasi untuk klien Apalagi sebagai programmer ya Itu saya rasa sangat perlu Setidaknya paham Atau ya paham Apa yang didengar dan apa yang dibaca Cuman kalau untuk desain juga Sebenernya perlu diduga Kalau saya pada akhirnya Belajar melalui real case ya Jadi dengan Dengan menonton Diawalnya dengan menonton Video Bahasa Inggris yang bersubtitel Lalu kemudian Kita baca artinya juga Lalu saya juga Misalnya membaca dokumentasi Atau artikel-artikel berbahasa Inggris Saya menggunakan extension Google Translate Untuk nantinya memudahkan saya Ketika ada yang tidak diketahui Katanya artinya itu apa Tidak dibantu dengan Google Translate itu Tidak dibantu dengan Tidak dibantu dengan Tidak dibantu dengan Tidak dibantu dengan Itu saya dua kali Buat portfolio yang pertama Memang terlalu norah ya Untuk portfolio nya Lalu yang keduanya Lebih simpel lagi Ditata lebih simpel lagi Namun pada akhirnya juga Semua itu Hampir tiap minggu saya recap Selalu saya recap Dengan pembaruan-pembaruan Baik di resum Maupun di portfolio nya Dan makin disini Makin Makin Apa namanya Tampilannya ya sederhana aja Background putih Tulisannya Pembatasnya garis Jadi gitu loh Malah itu sebenarnya Yang dibutuhkan informasinya Dan tetap letaknya Ditaktikan gitu aja sih Ternyata ini masih kurang Ternyata ini masih kurang Saya waktu itu memang kurang Kurang serius dalam Dalam belajar sih Jadi Waktu menyusunnya juga Saya perlu Ulang lagi Materi-materi Atau aplikasi-aplikasi Yang akan dicantumkan Di portfolio itu Saya ulang lagi Untuk membuatnya ulang Sejujurnya sih Tidak begitu berkesan Karena jarak jauh juga Tidak ada perasaan yang begitu Ini Apa namanya Menyentuh Menyentuh hati Mungkin kalau misalnya Saya mengikuti esterofen Akan lebih Lebih Berkesan Masih berhentara Ternyata ini Membuahkan biaya yang terlebih dahulu sih Diantaranya Psikolog sih Karena Ya Lebih ingin memahami Manusia aja sih Karena banyak yang membingungkan Jaman sekarang Jadi perlu dipelajari tuh Mengenai psikologi orang Ada beberapa ide bisnis yang ingin saya kembalkan Ingin saya mulai lah Setelah lebih dahulu Namun ya Balik lagi Jadi Saat ini Sedang Berfokus pada Pengumpulan model Entah dari Baik dari materi Maupun dari Ilmuannya Beberapa Ide aplikasi Yang ingin saya buat juga Sudah Sudah ada Bahkan beberapa Sudah saya buatkan desainnya Di Ingin Membuka lapangan pekerjaan Sebenarnya dari bisnis tersebut Dengan ide-ide yang Saya rasa idealis Bisa Karakter sih Mengembangan karakter Bisa sangat-sangat Bagus Jadi Saya rasa Ketika di ide-nya juga Jika dibandingkan dengan Anak sekolah lain Yang setara Itu Cara berpikirnya Beda Ada banyak hal yang Cukup berbeda Yang signifikan Ide-nya yang gue naiti Bidang aja